Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di live streaming di YouTube channel Andrian Permadi dan untuk subscribers semua di YouTube channel ini juga, sebelum kamu menonton rekaman live streaming ini kamu bisa mengerjakan 10 soal TOEFL structure yang fokus pada adverbial clause yang bisa kamu temukan di kolom description di rekaman live streaming ini kamu bisa kerjakan lebih dahulu 10 soal tersebut dan pembahasan dan jawabannya bisa kamu tonton di rekaman live streaming ini ya baik, jadi di live streaming sebelumnya kita sudah membahas tentang clause, apa itu fungsi dari independent dan dependent clause dan di live streaming sebelumnya juga kita sudah bahas adjective clause dan hari ini kita akan bahas adverb clause jadi adverbial clause itu adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau dinamakan sebagai keterangan atau kata keterangan dan dia itu memberikan informasi untuk verb atau kata kerja, adjective untuk kata sifat, atau adverb, adverb juga pada independent clause untuk menjawab how, when, where, dan why, seperti itu nah, di live streaming sebelumnya kita bahas tentang fungsi adjective clause yang berfungsi untuk memodifikasi nounnya waktu itu nah, fungsi dari adverb clause sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah untuk berfungsi sebagai keterangan, kata keterangan atau informasi untuk verb, adjective, adverb pada independent clause dan untuk menjawab how, when, where, dan why seperti itu baik, dan adverbial clause ini itu akan dimulai atau didahului dengan subordinate conjunction namanya ya atau kata lainnya mungkin marker disebut juga sebagai adverb clause markers dari katanya marker itu adalah penanda jadi setiap kali kita menemukan penanda ini apa saja sih after, because, when, though, although, dan lain sebagainya itu adalah salah satu ciri bahwa clause ini disebut sebagai adverb clause atau adverbial clause seperti biasa kalau audio saya tidak terdengar dengan jelas silahkan tuliskan di kolom komentar apabila back sound music terlalu keras pun silahkan tuliskan di kolom komentarnya seperti itu kita lanjutkan lalu subordinate conjunction itu fungsinya untuk apa sih? subordinate conjunction itu fungsinya untuk menghubungkan adverbial clause dengan independent clause sama seperti pembahasan di live streaming sebelumnya tentang adjective clause fungsi dari adjective clause itu juga adalah untuk menggabungkan kalimatnya atau disebut juga dengan joint sentence kalimat yang tergabung seperti itu joint sentence joint sentence ini berbentuk complex sentence karena complex sentence itu salah satu cirinya adalah sentence atau kalimat yang terdiri dari dua klausa atau dua clause yang satu adalah dependent yang satu adalah independent clause nah adverb clause ini termasuk ke dalam dependent clause dia itu disebut dependent dari artinya pun dependent itu kan tergantung ya karena dia tergantung dengan independent clause yang tergantung pada induk kalimatnya seperti itu baik contohnya gimana sih? nah kita kan mulai dari contoh untuk full adverb clause kenapa disebut full? karena ada juga adverb clause yang reduce di singkat atau shorten seperti itu baik contohnya disini nah diva menurut kamu nih kalimat the demand for economical cars increases when gasoline becomes more expensive itu markernya yang mana adjective clause markernya yang mana atau subordinate conjunctionnya yang mana lalu adverb clause nya sendiri yang mana seperti itu ya nadiva silahkan jawab di kolom komentar lalu untuk fadli juga fadli kalimat when gasoline becomes more expensive the demand for economical cars increases itu conjunctionnya yang mana markernya yang mana lalu adverb bill clause nya yang mana baik untuk nadiva dan untuk fadli silahkan tulis di kolom komentar jawabannya apa seperti itu ya jadi kira-kira perbedaannya apa dari kedua kalimat ini lalu penanda atau markernya yang mana lalu adverb bill clause nya yang mana sih seperti itu silahkan nadiva dan fadli untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar baik sambil saya jelaskan dan sambil menunggu mereka berdua untuk menjawab pertanyaannya saya akan jelaskan juga ya the demand for economical cars increases itu markernya adalah when ini adalah marker atau dinamakan juga conjunction jadi dinamakan conjunction disini pun markernya adalah when dan satu kalimat ini itu adalah jawabannya satu klausa ini itu adalah jawabannya seperti itu oke nah when ini adalah untuk menjelaskan waktu kan karena when disini kan untuk menjelaskan kapan atau waktu seperti itu jadi berbeda dengan live streaming sebelumnya tentang adjective clause si marker atau clause nya itu menjelaskan kata benda atau noun yang ada di kalimat sebelum atau setelahnya tergantung dari bentuk kalimat tapi disini penanda when ini hanya untuk menjelaskan waktu saja tidak merujuk ke kata apapun yang ada di independent clause nya seperti itu baik oke nah dipa independent clause nya gasoline becomes more expensive conjunction nya when right oke paling yang gasoline becomes more expensive itu bukan independent clause nya tapi dependent ya hampir Nadiva paling bedanya itu kalau yang tadi Nadiva sebutkan independent clause itu ini ini independent clause nya independent itu kan artinya bisa berdiri sendiri atau mandiri kenapa mandiri sih karena kalau ini saya putus saja jadi si kalimat ini tidak ada ini sudah make sense kan permintaan untuk mobil ekonomis itu meningkat itu maknanya sudah sudah jelas seperti itu makanya sudah jelas jadi itu kenapa dinamakan sebagai independent clause sedangkan clause dengan penanda when dan penanda yang lainnya marker yang lainnya itu disebut dependent kenapa dependent karena kalau misalnya saya highlight seperti ini saja terus kita anggap aja si kalimat sebelumnya ini kalimat sebelumnya ini tidak ada ya jadi tiba-tiba aja atau ujuk-ujuk gitu ya bahasa sunanya ketika bensin menjadi lebih mahal jadi bayangkan aja ada orang yang datang ke kamu nih terus tiba-tiba dia ngomong ketika bensin menjadi lebih mahal itu kan gak nyambung ya karena tiba-tiba saja kan kalimat tersebut atau klausur tersebut dibuat gitu nah itu kenapa dia disebut dependent clause karena dia tergantung atau bergantung pada kalimat inbooknya atau dependent clausenya ini jadi dia perlu dia perlu kalimat ini untuk membuat dia perlu klausa ini untuk membuat klausanya menjadi bermakna atau make sense jadi gak ngegantung seperti itu maksudnya dependent independent clause dan penjelasan lebih rincinya bisa kamu lihat di live streaming rekaman live streaming sebelumnya tentang dependent dan independent clause seperti itu oke baik saya kira Fadli tidak ada ya so I guess Fadli kehadiran itu tidak usah dihitung untuk pertemuan kali ini so ya take note secret agent right let's go to the next one nah tadi saya sempat bilang ada marker ya marker marker ini sama ini hanya beda istilah aja sih kalau tadi kan dinamakannya conjunction right conjunction dan ini dinamakan marker marker itu penanda salah satu jenis penanda itu adalah conjunction seperti itu jadi setiap jadi setiap kali kita menemukan tanda ini berarti kita sedang menemui atau sedang menemukan dependent clause dan dalam konteks ini dependent clause ini dinamakan dengan adverbial clause seperti itu jadi kalau kamu nih menemukan klausa yang dimulai atau yang di tengah-tengahnya ada berarti kamu sedang menemukan atau sedang menghadapi atau sedang membaca klausa yang dinamakan adverbial clause seperti itu tandanya adalah kata-kata ini tadi dan setiap penanda ini atau setiap marker ini itu mempunyai fungsinya mempunyai fungsinya atau use ya because itu untuk cause since untuk cause dan tadi contoh soal tadi yang kita sudah bahas disini when itu untuk time where is when oke when itu untuk time and that's it begitu kan jadi si marker ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri alright contohnya sobat kita lihat because the speaker was sick nah ini clause karena speaker itu subject was itu verb jadi sambil saya review ya clause itu minimal ada subject ada verb jadi kalau sudah ada subject sama verb sudah dianggap sebagai clause gitu cuman bedanya ini clause nya dependent atau independent coba saya minta noni untuk jawab mungkin because the speaker was sick ini apakah dependent atau independent clause silahkan ditulis di kolom komentarnya sambil saya menjelaskan kalimat yang lainnya sambil menunggu noni untuk menjawab saya akan menjelaskan yang lainnya contoh lainnya seperti although although ini adalah opposition atau contrary cause although he earns a good salary ini subject ini verb ini although ini markernya ini adalah clause dinamakan dependent clause berfungsi sebagai adverb clause seperti itu maksudnya dan dia hanya menjelaskan bahwa ada makna yang bertentangan loh dengan kalimat setelahnya dengan kalimat ini jadi beda dengan adjective clause yang kita pelajari di live streaming sebelumnya si adjective clause itu menjelaskan naun atau kata benda yang ada di yang ada di kalimat sebelumnya atau setelahnya tergantung dari bentuk kalimatnya sambil menunggu Noni untuk memberikan komentarnya di comment section pertanyaan tadi saya adalah because the speaker was sick ini dinamakan clause apa Noni silahkan jawab di kolom komentar saya jelaskan kalimat selanjutnya kita masuk ke coba kita contohnya untuk while oke Good Noni dependent clause dependent clause itu dependent clause ini berfungsi sebagai clause apa namanya right silahkan dijawab oke while itu contrast disini ada while jadi marker ini tidak selalu bisa ada di awal saja ya seperti soal yang ini tapi bisa di tengah dan fungsi while itu contrasting jadi kalau sudah ada tanda while disini sudah pasti kalau klausa ini adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverbial clause jadi Noni because the speaker was sick itu dependent clause yang berfungsi sebagai clause apa bisa ditulis di kolom komentar ya baik saya kembali lagi ke penjelasan ini jadi others took the subway others itu adalah subjectnya took itu adalah verbnya jadi ini adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverbial clause dan klausa sebelumnya ini ini adalah independent clause karena mempunyai subject verb dan disebut independent clause karena tidak ada marker tidak ada marker atau penanda yang seperti while yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa klausa tersebut adalah dependent clause seperti itu baik contoh lainnya kita bisa lihat disini ada unless baik pertanyaannya untuk putra disini putra untuk kalimat ini I won't go unless you do adverbial clause yang mana putra bisa tuliskan di kolom komentar silahkan putra tuliskan di kolom komentar kira-kira adverbial clause untuk I won't go unless you do itu yang mana adverbial clause silahkan ditulis sambil saya jelaskan bentuk kalimat yang lainnya kita sudah panggil putra madli nadiva noni noni is here good to know right so let's go to the next example seperti as as itu untuk time as itu bisa time bisa cost juga sebenarnya right we will see later on tapi disini fungsi as ini adalah marker adverb clause marker yang berfungsi untuk menunjukkan waktu jadi ketika kalimat ini muncul kalimat ini muncul ada as disini sudah pasti clause ini adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverbial clause gitu kenapa sih harus ada fungsinya karena setiap dependent clause itu jenisnya fungsinya berbeda di live streaming kemarin kita sudah bahas bahwa ada dependent clause yang berfungsi sebagai adjective clause seperti itu noni masih belum dijawab because the speaker was sick ini sudah betul tadi dependent clause berfungsi sebagai clause apa silahkan tulis di kolom komentar baik saya lanjutkan ke contoh yang lainnya and I'm still waiting for putra as well right contoh soal yang lainnya kita bisa lihat after after juga untuk time ya ini adalah markernya dan kalau sudah ada penanda ini atau marker ini berarti klausa ini adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverbial clause ada subject atau adverb noni karena kan pembahasan kita hari ini tentang adverb clause marker tentang adverb clause ya jadi because the speaker was sick ini itu adalah adverbial clause kalau adjective clause itu di pembahasan pertemuan kita sebelumnya seperti itu alright oke saya kira putra tidak ada ya so bisa dicatat mungkin putra tidak ada di pertemuan kali ini kita lanjutkan ke slide selanjutnya nah yang tadi saya bahas itu adalah jenis adverb clause yang dinamakan full adverb clause full adverb clause kenapa sih harus ada keterangan full karena ada yang bisa direduce atau shorten seperti itu jadi ini adalah contoh tadi right contoh yang tadi tadi sudah kita bahas di slide pertama tentang full adverb clause ya dimana ada marker when dan when lalu klausa setelah when ini adalah adverbial clause adverb clause itu bisa menjelaskan waktu tinggal lihat saja list ini waktu kondisi kontras oposisi atau penyebab ini bisa saja dilihat list ini untuk tahu fungsi dari clause untuk apa seperti itu baik nah contoh selanjutnya itu adalah tentang adverb clause yang disingkat atau dikurangi dinamakan reduce adverb clause dinamakan reduce karena memang ada yang dihilangkan ada yang disingkat seperti itu dan ini hanya berfungsi kalau subjek dari main clause dan subjek dari adverb clause saya ulangi kembali subjek dari main clause yang disebut juga independent clause dan subjek dari adverb clause yang disebut juga dependent clause adalah orang atau benda yang sama jadi kalau subjeknya sama itu kita bisa singkat jadi kalau subjeknya sama maka adverb clause nya itu dapat dikurangi atau disingkat seperti itu reduce atau shorten seperti itu contohnya when astronauts are orbiting the earth they don't feel the force of gravity jadi ini adalah full adverb clause ini full adverb clause full kenapa full karena when ada astronaut sebagai subjek ada are sebagai verb ada lalu klausel selanjutnya they subject ada subjeknya ada don't verbnya ada begitu nah karena subjeknya itu sama kenapa sama kita lihat astronot dan they itu kan subjek yang sama kan sama-sama astronot seperti itu karena they itu adalah pronoun yang fungsinya untuk menggantikan subjek yang muncul di kalimat sebelumnya kalau di bahasa Indonesia pronounce itu kamu anda dia seperti itu contohnya latifa pergi ke pasar dia membeli tomat seperti itu dia disini mengacu ke latifa dan latifa dan dia adalah subjek yang sama kan seperti itu nah dalam konteks ini kita bisa singkat saja karena kedua subjek tersebut sama nah karena di soal ini subjeknya astronot itu sama dengan they maka kita bisa hilangkan they-nya kita bisa hilangkan salah satu subjeknya seperti itu ya tidak hanya they-nya saja oke kita lihat contoh kalimatnya disini perhatikan when right lalu langsung hilang nih yang tadinya ada astronauts are langsung hilang right langsung kesini when orbiting the earth dan dia itu astronauts dan are ini bukan hilang sih tapi si astronaut nya langsung pindah kesini dan verbs nya langsung memakai yang ada di klausa utamanya sini begitu when orbiting the earth astronauts don't feel the force of gravity nah ini dinamakan reduce clause with present participle right intinya si adverbial clause ini bisa disingkat kalau kalau subjek dari kedua clause tersebut sama seperti itu oh ada mas lole tiber disini gimana kalau bahasnya lewat zoom meeting atau lewat yang lain boleh boleh tapi kalau kita medianya youtube mas lole kita memang interaksinya hanya comment section dan penjelasan dari dari saya seperti itu karena memang live streaming di youtube tidak seperti zoom meeting seperti itu tapi kalau ada pertanyaan apapun bisa tanyakan di kolom komentar seperti itu baik kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya baik saya akan minta rafi 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 ya rafi untuk kalimat ini yang reduce atau yang disingkat itu atau yang dihilangkan itu adalah kata apa kata dua kata apa dan kalau kamu tahu kata apa yang dihilangkan di dua kalimat ini reduce clause ini silahkan tuliskan di kolom komentarnya untuk rafi silahkan tuliskan di kolom komentar jadi yang hilang dari dua klausa ini adalah dua kata apa silahkan tuliskan di kolom komentar sambil menunggu rafi menjawab saya lanjutkan ke penjelasan di kalimat terakhir ya although ini adalah full adverse clause jadi ini soal untuk rafi pertanyaannya adalah dua kata apa yang hilang dari reduce clause ini oke sambil menunggu jawaban rafi saya lanjutkan ke penjelasan untuk kalimat ini full adverb clause although he was nervous he gave a wonderful speech subjek yang pertama he subjek yang kedua he dan dua subjek ini sama salah satunya bisa kita hilangkan dan tidak hanya subjeknya yang dihilangkan verb dari clause tersebut bisa dihilangkan jadi adverb clause nya adalah ini although nervous jadi hilanglah he dan was nya hilang lalu he gave a wonderful speech jadi itulah namanya reduce clause jadi clause yang disingkat karena baik subjek atau verb nya itu dari salah satu dari dependent clause nya atau dari adverb clause nya itu dihilangkan jadi dia hanya menjadi clause although nervous saja kalau di bahasa inisiatan yang ini yang pertama namanya ini full adverb clause walaupun dia gugup dia memberikan pidato yang sangat indah itu full adverb clause atau klausa adverb dalam bahasa ini siapa ya adverb jadi klausa atau adverb clause yang lengkap full Raffi it had been been nya dari mana Raffi oke good you're here right dan second true adverb clause reduce clause hilang lah si he dan was ini hilang jadi kalau di bahasa inisiatan walaupun gugup dia memberikan pidato yang sangat indah jadi kalau yang kalimat pertama tadi walaupun dia gugup ya ada dia dia memberikan pidato yang indah tapi kalau di klausa yang kedua ini yang sudah reduce walaupun gugup dia memberikan pidato yang indah jadi reduce ada yang disingkat atau yang dihilangkan seperti itu oke baik dan ini adalah penjelasan tentang reduce adverb clause dan sebelumnya kita sudah bahas full adverb clause jenis clause selanjutnya adalah clause dengan marker ever jadi si ever ini terkadang terkadang saja ya terkadang digunakan sebagai adverb clause markers di kalimat sebelumnya disini ada beberapa adverb clause markers dan kalau kamu ingin tahu secara lengkap clause marker itu adverb build clause marker itu ada di slide ini dengan fungsi-fungsinya seperti itu dan hubungannya nanti ketika adalah test of full adalah nanti beberapa marker ini akan hilang because mungkin akan hilang kosong atau although kosong atau dibawa subject verbnya dengan markernya even though she was itu kosong ya lalu disini mungkin soal selanjutnya seperti yang kosong itu some people while others tooknya tetap ada ya jadi kita harus menemukan oh ternyata subject verb yang hilang di independent class yang penuh dicari karena while others tooknya sudah ada yang adverb build clause sudah ada gitu right jadi di soal topolnya kemungkinan akan muncul soal-soal seperti itu ada beberapa kata yang hilang dan yang paling sering hilang memang adalah markernya markers ya markers itu apa saja yang bisa dilihat di sini oke nah marker lainnya adalah ever marker lainnya itu adalah ever dan ever ini bisa berfungsi sebagai adverb clause marker ya jadi si ever ini kan memang tidak ada di list ini ya tadi karena memang terkadang saja digunakan sebagai marker ever seperti apa sih ever clause marker seperti wherever atau whenever atau however yang artinya adalah wherever itu adalah any place dimanapun whenever itu anytime kapanpun however akan tetapi right contohnya adalah put that box whenever you can find room for it oke sekarang ke alfikri alfikri untuk kalimat put that box wherever you can find room for it oke yang saya ingin kamu tuliskan adalah independent clause nya itu yang mana silahkan tuliskan di kolom komentarnya untuk alfikri silahkan tuliskan di kolom komentar independent clause nya itu yang mana kira-kira silahkan untuk alfikri tadi putra tidak ada ya padly tidak ada oke so put that box wherever you can find room for it itu independent clause nya yang mana right sambil saya jelaskan yang lainnya however you solve the problem ini adalah adverbial clause nya karena ada however ya adverbial clause ini disebut juga sebagai dependent clause atau clause yang yang dependent atau tergantung you'll get the same answer you'll get the same answer right ini adalah independent clause atau main clause namanya ya tapi setiap kali ada penanda seperti however itu sudah pasti dependent clause dan dalam konteks ini disebut sebagai adverbial clause oke good job i'll take click thank you dan untuk soal maaf contoh yang terakhir seperti they stay at the hotel ini adalah independent clause right atau main clause ya independent whenever ini adalah marker penanda 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 untuk apa penanda untuk adverbial clause penanda untuk anak kalimat yang disebut sebagai adverbial clause dan jenis adverb clause yang terakhir sebenarnya bukan jenis tapi si adverb clause ini biasanya akan terbentuk seperti ini seperti itu kan dan disini kita bisa bisa kita simpulkan ada empat ya jadi disini adverb clause nya itu adverbial clause nya itu kalau yang sebelumnya adverbial clause clause nya itu menggunakan adverb kalau disini dia bisa menggunakan prepositional phrases katanya phrases itu apa sih phrases itu adalah frasa frasa itu apa frasa itu hanya kumpulan kata jadi clause itu minimal ada subject verb kalau frasa itu salah satunya gak ada dia hanya subject saja mungkin atau hanya verb saja gitu sebagai contoh big black bad itu frasa atau phrase big black bad big adjective black adjective bad noun itu kan kekumpulan kata saja ya tidak ada yang berfungsi sebagai tidak berfungsi sebagai verb tapi hanya subject saja atau sebagai objek nah disini si preposition ini beberapa preposition ini mempunyai makna yang sama dengan adverb clause marker ya sama seperti effort tadi ya sama seperti effort tadi intinya si preposition ini berfungsi sebagai marker namun marker ini jadi ini poin yang terpenting karena agar kita bisa membedakan nanti ya dia digunakan sebelum noun phrase atau pronoun noun phrase itu apa noun phrase itu adalah kumpulan kata benda kumpulan kata benda kalau pronouns itu adalah pronomina ya di bahasa indesiannya atau seperti I, you, me, they he, she, it, themselves seperti itu jadi digunakan sebelum noun atau pronounce dan tidak tidak dengan clauses gitu contohnya gimana sih contohnya adalah ini adalah preposition ya dan ini disebut dengan prepositional phrase prepositional phrase itu apa sih tadi artinya kumpulan apa mungkin wahyu bisa jawab prep phrase itu apa sih artinya sambil saya jelaskan juga ya jadi wahyu bisa jawab right jadi preposition itu atau preposisi itu jumlahnya bisa ada beberapa berkumpul bersama ya contohnya ini because of ini kan tidak hanya satu kan ada lebih dari satu on account of ini kumpulan in spite of oke right ini preposition semuanya nah phrase-nya yang mana sih phrase-nya ini it's find repetition nah ini phrase-nya ini frasanya because of ini preposition-nya coba it's fine repetition disini ada verb tidak pertanyaan kedua buat wahyu it's fine repetition ini ada verb-nya tidak sambil saya jelaskan yang lain ya oke contoh kalimat yang lainnya adalah the accident was ini ada subjek yes hold on ada subjek ini ada verb right ini adalah independent clause atau main clause induk kalimat due to due to itu adalah marker untuk preposition nah mechanical failure ini disebut phrase rasa dan kalau kita sambungkan nih sambungkannya gimana sih maksudnya ini kita sambungkan ini due to dengan mechanical failure ini kita sambungin nih terbentuklah dengan apa yang dinamakan prepositional phrases atau kumpulan kata dengan adanya preposisi preposisinya yang mana due to phrase-nya yang mana mechanical failure begitu kenapa mechanical failure disebut sebagai phrase karena mechanical dan failure itu hanya kumpulan kata saja ya kumpulan kata satu kata satu kumpulan kata seperti itu kumpulan saja tidak ada verb wahyu oke kumpulan kata kenapa kumpulan karena lebih dari satu ini satu ini dua begitu tidak ada verb dan semua marker ini yang menjadi preposition ini itu berfungsi untuk membentuk adverbial clause yang sama seperti adverb clause maknanya sama maknanya sama saja tapi dia tidak jadi clause tapi jadi phrase seperti itu dan di soal toful nanti nanti akan ada yang hilang pasti kita sering nemu nih di soal toful yang hilangnya itu atau pilihan jawabannya itu because of atau because yang mana yang benar gitu kan because of atau yang because lihat setelahnya ada apa setelahnya it's fine reputation ini subject verb bukan ternyata kata wahyu tadi bukan bukan subject verb itu hanya phrase aja ternyata oke karena ini hanya phrase berarti pilihlah because of karena because of itu adalah preposition tapi kalau di kalimat kalau setelahnya itu ada subject verb ya misalnya misalnya she chose that university because it has good reputation seperti itu it has good repetit ini penelusiannya gimana sih reputation kayaknya salah it has it itu subject has itu verb berarti di soal toful jangan pilih because pilih lah because because aja karena because itu adalah marker yang fungsinya untuk membentuk clause ada penekan dari Rizka sir kalau phrases itu selalu ada setelah marker nggak selalu Rizka justru yang saya jelaskan ini adalah phrases yang fungsinya sama seperti adverb clause fungsinya maknanya yang sama jadi yang saya jelaskan ini jadi untuk menjawab pertanyaan Rizka nggak selalu justru justru phrase itu bisa muncul tanpa ada marker nah terkecuali yang saya jelaskan sekarang terkecuali phrase yang ditandai dengan preposition ini nah kalau kita menemukan phrase dengan preposition ini maknanya itu sama seperti adverb clause kenapa saya jelaskan karena seperti yang tadi saya jelaskan juga kalau di seolah toffle yang hilangnya itu ini di tengah-tengah nih hilangnya ini nih terus ada pilihan jawabannya itu because of oke susah ini karena tidak mengetik because of atau because aja maka lihatlah setelahnya setelahnya itu apakah phrase atau close kalau phrase maka jawabannya because of kalau close maka jawabannya because gitu tapi sekali lagi untuk pertanyaan dari Rizka phrases itu tidak selalu ditandai dengan market hanya phrases dengan preposition ini yang maknanya bisa seperti adverb clause contoh soal oke beberapa lagi akan dipanggil kembali untuk menjawab soal ini no one knows what color dinosaurs were ini nyambung banget nih dengan penjelasan saya tadi tentang because dan because of atau tentang because nah tadi perhatikan ini kan kosong nih setelahnya ada apa right lalu kalian bisa tentukan jawabannya apa no one knows what color dinosaurs were nah setelahnya itu apakah ini itu apakah phrase apakah clause gitu kan apakah phrase atau clause oke nah sambil saya jelaskan mungkin bisa jawab kira-kira jawabannya apa untuk contoh soal yang pertama ini kalaupun ada yang bisa jawab juga silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira jawabannya apa ini penjelasannya sama seperti yang tadi saya baru saja jelaskan tentang apakah ini phrase atau clause kalau phrase berarti pakailah preposition kalau clause berarti pakailah marker seperti itu yang lainnya kalau ada yang mau jawab silahkan jawab kira-kira jawabannya yang mana A, B, C atau D silahkan tuliskan di kolom komentar jawabannya yang mana oke jadi jawabannya itu D because kenapa because seperti penjelasan saya tadi karena yang di garis bawah ini adalah clause ini adalah clause yaudah kalau ini clause berarti yang harus muncul itu adalah marker marker itu bisa berbentuk atau bisa berupa conjunction kata penghubung seperti itu ya safina because good friend because terus itu lude pakra sidki hanipa mita isayna chene silah velga siti cara para yes betul Muhammad dapat semuanya betul jawabannya D karena no sample of their skin has survived itu adalah clause itu adalah clause dan clause itu apa cirinya tadi clause itu adalah adanya subject ini subject ini verb yaudah kalau ini subject verb because aja ini aja jawabannya gitu jadi itu pentingnya kita tahu clause itu dibentuknya gimana sih karena di test topel nanti akan muncul salah seperti ini pasti kita akan bingung bingungnya itu kalau gak because of because of because of bingungnya kan seperti itu jadi selalu lihat setelahnya ada apa sih gitu kan oke yes rapi alifio aditya git zapian zapira aisyah riki alright good jawabannya betul D yang A itu salah karena because of itu hanya bisa digunakan sebelum noun atau phrase tadi jadi kan ini kan pakai S jadi maksudnya noun itu adalah kumpulan kata karena ini bentuknya plural kumpulan kata benda jadi namanya noun phrase gitu atau pronoun pilihan B that nya gak perlu pilihan C it is nya gak perlu jadi double ada double subject oke oke great kita lanjut ke contoh soal yang lainnya bisa yang lainnya juga ikut jawab tadi saya minta siapa ya dahru ya tadi dahru sepertinya tidak ada oke jadi dahru bisa dicetat tidak hadir di pertemuan ini kita lanjut ke soal yang ini rises to the surface of the earth of the volcano is formed jadi pentingnya kita tahu clause itu adalah kalau muncul soal seperti ini perhatikan clause nya yang mana aja sih disini ada yang hilang oke rises ini verb jangan pakai berhenti dulu disana disini ada koma koma itu salah satu penanda bahwa muncul clause yang baru volcano itu subject is formed itu verb oke terus perhatikan lagi yang tadi kita sudah bahas berulang kali marker markers nya ada gak sih disini ternyata marker nya di volcano is formed ini gak ada gak ada because gak ada where gak ada when marker mana aja sih yang tadi sudah kita bahas di list ini gak ada gak ada because gak ada since gak ada although gak ada even though dan lain sebagainya jadi kalimat ini dua clause ini tidak ada markers nya berarti dari awal pun kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang hilang disini perlu markers nah berarti kan ada yang bisa kita coret gitu bisa kita coretnya yang mana yang ini kita bisa coret ya lalu yang ini juga kita bisa coret kenapa ini bisa dicoret karena marker which nya munculnya di depan gitu jadi hanya tinggal dua ini aja menurut kalian jawabannya yang mana silahkan ya ada Dewi silah seminal gania itu bagus restinoni ayolah traffic anggap email gak gozi kenapa sidki jawabnya n kita pilihan jawabannya hanya sampai d sidki oke yes betul semuanya jawabannya B right whenever karena ada marker whenever dan fungsinya apa kenapa kita bisa milih whenever sih karena kan balik lagi ke list yang tadi fungsi whenever itu kan kapanpun ya untuk menunjukkan waktu nah dalam maknanya ketika kita maknai kalimatnya ketika cairan magma itu naik ke permukaan bumi gunung api dibentuk seperti itu right jadi penggunaan marker whenever itu yang lebih tepat dibandingkan that kenapa that salah karena that itu membentuk noun clause yang kita sudah bahas sebelumnya bukan adverbial clause seperti itu oke great everyone so ya ada full cut and why oh why is here ugly ugly let's go to the next sample questions sekali lagi ada yang hilang disini dan sekali lagi kita lihat ciri-cirinya ada apa saja oke imprecisional alright nah ini cukup menantang ya kita sekali lagi coba perhatikan subject clause dulu di analisisnya itu eh maaf subject clause analisisnya itu tentang clause lalu kalau clause itu kan dibentuk dari apa dibentuknya dari subject verb jadi selalu analisisnya dengan subject verb kita coba cari dulu subject verbnya yang mana saja disini clause yang pertama oke kita apakah ada subject verb disini apakah ada subject apakah ada verb di clause ini coba Amira bisa jawab aja yes or no aja eh maaf bukan yes or no apakah ada subject verb ataukah tidak ada subject verb di clause ini sambil saya jelaskan clause selanjutnya untuk Amira Amirah 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 kelas A di clause selanjutnya karena saya nemu ada titik disini berarti akan ada clause biasanya ultralight subject can be detected oke langkah selanjutnya typo langkah selanjutnya apakah ada marker disini tidak ada marker berarti jawabannya harus ada markers oke ternyata semuanya ada markersnya right lalu kita bingung nih disini sambil Amirah bisa coba lihat ya di pilihan jawabannya hanya ada marker dan tidak lengkap SP nya subject verb tidak lengkap kenapa tidak lengkap karena hanya pilihan A yang ada verb nya saja pilihan C hanya ada it nya saja nah kalau kalian menemukan soal seperti ini ingat lagi penjelasan yang tadi tentang reduce clause markers reduce adverb clause yang disingkat itu loh ya yang ketika ada when astronauts are orbiting the earth they don't feel the force of gravity bisa disingkat jadi when orbiting the earth jadi astronotnya hilang aranya hilang tapi tetap bisa menjadi clause adverbial clause karena ya baik astronot dan day itu dua-duanya kan sama ya tetap sama orang-orang yang sama juga right Amirah boleh dibutuhkan ya tadi Amirah pertanyaan saya sudah muncul jadi yang hilang dari clause ini itu apa yang hilangnya itu yang hilangnya itu ini subject verb tapi perhatikan penjelasan tadi sebelumnya tentang reduce jadi bisa disingkat nah jawabannya D although aja katanya kenapa bisa although aja karena although itu kalau di dalam clause ini itu berguna sebagai reduce adverb clause kenapa sih kenapa bisa although aja karena sama-sama ultraviolet light ya jadi disini tuh sebenarnya although ultraviolet light is invisible to the unaided eye ya tapi si ultraviolet light is nya itu dihilangkan karena subjectnya masih sama ultraviolet light juga gitu kan makanya dia reduce adverb clause bisa dihilangkan jadi kesimpulannya kalau menemukan soal seperti ini terus pilihan jawabannya itu nanggung gitu nanggung gimana sih sir maksudnya nanggungnya itu cuman muncul marker aja nih although despite even though sama although tapi di pilihan jawaban lainnya muncul satu verb muncul satu subject gitu jadi ini pilihan jawaban yang nanggung nanggung karena gak ada jawaban yang subject verb langsung kesimpulannya kemungkinan besar itu adalah reduce adverb clause seperti itu oke ya Clara bedain pakai although atau despite gimana sir di mana oke bagus pertanyaannya karena cara membedakannya itu dari penjelasan yang atau pembahasan kita tadi despite itu hanya bisa dipakai sebelum noun sebelum noun jadi bedanya despite sama despite dengan although adalah despite itu hanya bisa digunakan sebelum noun phrase atau pronoun jadi kita gak bisa bilang despite she is beautiful gak bisa karena she is itu kan subject verb gak bisa pakai despite cuman bisa pakai although although she is beautiful she is rude walaupun dia cantik tapi walaupun dia cantik dia diakasa kita gak bisa bilang despite she is beautiful she is rude gak bisa karena despite itu setelahnya itu gak bisa ada subject verb atau gak bisa ada klausa tapi dia cuman bisa ada phrase ada atau pronoun itu menjawab kebingungan kita selama ini tentang penggunaan despite sama although karena pasti kita nerjemahin kan kita nerjemahin despite sama although itu kan sama-sama walaupun apa bedanya sekarang kamu bisa tahu bedanya apa bedanya itu kalau setelah despite setelahnya harus phrase atau noun phrase atau pronoun despite her beauty her beauty itu noun phrase jadi gak ada verb kan despite her beauty she is she doesn't have any boyfriend misalnya nah kalau itu bisa pakai despite karena her beauty itu hanya phrase saja tapi kalau although although she is beautiful nah she is itu subject verb itu pakai although begitu ya untuk Clara dan semua juga yang bingung tentang penggunaan despite dan although mudah-mudahan jelas kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya contoh soal selanjutnya itu mubazir ya because bla 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 alabaster can be easily carved baik sambil saya jelaskan yang lainnya juga bisa coba jawab untuk soal ini walaupun tadi sudah ada sneak peeknya jawabannya apa saya jelaskan yang lainnya bisa jawab kira-kira jawabannya apa sih untuk soal ini baik sekali lagi kalau menghadapi soal structure seperti ini konsepnya adalah dengan mengetahui fungsi clause clause itu apa clause itu adalah klausa yang minimal ada subject verb oke berarti subject verbnya di soal ini yang mana sih kita bisa temukan setelah koma ada clause ada alabaster itu subject can be easily carved itu verb oke ini clause yang kedua yang kedua adalah ada marker gak oke disini ada marker because oke berarti ini adalah kalau ada marker berarti akan ada dependent clause yang bisa berfungsi sebagai adjective clause advert clause atau noun clause nah dari penjelasan sebelumnya setelah because ini harus muncul yang mana ya because is of because softness because of it softness because of so right nah di penjelasan sebelumnya kita sudah ada keterangan tentang penggunaan because of right tapi kalau setelah because of itu hanya bisa noun phrase nah disini apakah jadi noun jadi noun phrase yes jadi memang penggunaannya because of dan its softness ini adalah phrase hanya kumpulan kata aja gitu dan dia berfungsi atau bermakna sebagai advert clause oke yang lainnya betul semuanya you're welcome Clara Amira Amira miripi fotonya Raja Si Farel Imelda Gozi Alganyapad Resti Cenik Bestud Aisyah Mana Dewi Hanifah Kau Mandir Jatuh Bagus Angga Awliya Siti Rifan Sylvia dan Virgo Yes betul semuanya jawabannya C seperti itu alright great ayo latihan ayo latihan dengan mengerjakan 10 soal selama 10 menit dengan klik tautan google form yang ada di deskripsi live streaming ini untuk subscribers yang menonton rekaman live streaming ini nanti seperti yang saya jelaskan sebelumnya di kolom description itu akan ada link ke google form di mana kamu bisa mengerjakan 10 soal sebelum kita bahas dan kita ketahui jawabannya oke lagi analisisnya adalah clause clauses itu ada subject lalu ada verb right jadi kita coba lihat dulu apakah ada subject dan verb disini oke small sailboat subject can easily capsize verb setelahnya apakah ada subject verb juga they subject are not handled verb oke berarti disini sudah ada dua clause ya sudah ada dua clause ya jadi kemungkinan besar yang hilangnya apa langkah kedua tadi yang sudah kita bahas langkah kedua adalah temukan apakah ada marker oke markersnya tidak ada oke berarti disini yang perlu kita pilih adalah markers nah yang perlu kita pilih adalah markers dengan fungsi yang mana yang perlu kita pilih gitu kan karena tiap markers itu fungsinya kan berbeda-beda ya oke kalau kita maknai apa perahu layar kecil dapat secara mudah capsize I forgot the meaning of that I'll get back to you later on ya they are not handled carefully alright ini sebenarnya adalah marker kita memerlukan marker untuk menjelaskan apa pengandayanya kalau kita lihat listnya disini jadi list ini akan sering kita pakai conditions jadi kita memerlukan conditions right jadi si small cellboats itu kalau tidak di kurangi ukurannya akan kita dada jadi akan ada sesuatu yang terjadi jadi jawabannya harus yang if right so the answer is is it right karena if ini fungsi marker yang menjelaskan kondisi kalau ini tidak terjadi maka kalau ini tidak dilakukan maka ini yang akan terjadi jadi untuk nomor 1 ini jawabannya C alright nomor 2 kayak lagi analisisnya clause ada berapa clause lalu apakah ada elemen clause nya apakah ada subject verb oke kita lihat ada subject kelebihan ada subject they right lalu ada verb subject clause subject verb jadi ini adalah clause right oke ada tanda koma berarti kemungkinan akan muncul clause yang kedua parrots can live subject verb oke langkah yang kedua tentukan apakah ada markers oke ternyata tidak ada markersnya disini tidak ada markers berarti disinilah harus muncul markers ya nah berarti pertanyaannya adalah marker dengan fungsi yang mana yang cocok untuk dipakai dalam clause ini right apakah despite even though nevertheless atau but nah tadi kita sudah apa kita sudah bahas penggunaan clause fungsi-fungsinya apa aja ya oke but ini tadi kita tidak pernah ada pembahasan tentang but ya karena but ini adalah markers untuk clause yang lain gitu bukan untuk adverbial clause ini langsung kita coret nevertheless even though atau despite nah fungsi markers yang mana yang betul right jadi memang harus melihat ke list tadi kembali dan tentukan mana sih fungsi yang paling benar oke nah nevertheless ternyata gak ada di list ini ya karena memang nevertheless itu adalah marker untuk clause yang lain bukan adverbial clause yang sedang kita bahas sekarang atau dia fungsinya berbeda saja seperti itu ya nah yang ada disini itu hanya even though dan tadi kita sudah bahas tentang despite nah ini menjawab pertanyaan Clara tadi despite itu hanya bisa dipakai sebelum noun phrase atau sebelum pronoun ya berarti berarti untuk nomor 2 ini eh ma untuk nomor 2 ini kita kan bisa udah coret nabar di list ya antara despite atau even though kalau kita pilih despite berarti setelahnya harus phrase tapi kan bukan phrase ya disini ada subject verb berarti jawabannya even though gitu aja oke ke nomor ketiga despite cats cannot see in complete darkness their eyes are much more sensitive to light than human eyes sama analisinya pertama kita pahami clause-nya dulu clause lalu apa clause lalu tentukan ada subject verb tidak oke disini ada subject disini ada verb nah selanjutnya ada seperti biasa ada tanda koma disini jadi akan muncul subject lagi ini muncul verb lagi nah kalau walaupun ini soal error recognition yang biasanya kita hanya perlu lihat saja ya apakah A B atau C atau D jawaban yang benarnya tapi setiap kali kita baca kalimat tetap analisisnya itu dengan membaca clause clauses nah disini their eyes gak ada masalah ini kan mata mereka ini kan nounnya noun yang kata benda noun phrase yang berproses sebagai subject much more quantifier sama to light gak ada masalah ini ada to infinitive ada light sebagai verb berarti jawabannya A kenapa jawabannya A ya itu tadi yang tadi kita bahas yang Clara tanyakan perbedaan despite dengan even though atau although despite itu setelahnya hanya bisa ada noun phrase atau pronoun right jadi cats cats cannot maaf ini subject ini verb seperti itu jadi untuk nomor 3 ini jawabannya A ya untuk nomor 4 sampai nomor 10 saya akan minta beberapa mahasiswa untuk menjawab ya langsung saja tulis di kolom komentar dan ini kalau Amirah sih sudah ada tadi Raffi eh Raffi ada oke oke ke nomor 4 ya Vika nomor 5 Riki nomor 6 Zafira nomor 7 Blantika nomor 8 Imelda nomor 9 nomor 9 Nisa dan nomor 10 nomor 10 Hanifah silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar sambil saya bahas penjelasannya oke di nomor 4 ini sekali lagi pahami clause clause itu ada subject verb temukan dulu subject verbnya added itu verb lalu apakah ada subject verb lagi biasanya kalau ada koma seperti ini setelahnya itu clause ini subject lagi lowers ini verb berarti ini yang hilang kayaknya hilang subject terus setelah hilang subject ke langkah selanjutnya apakah ada markers apakah ada markers disini saya perhatikan di kalimat ini tidak ada markers tidak ada conjunctions tidak ada connectors berarti yang perlu ditemukan adalah markers dengan subject gitu markers dengan subject seperti itu oke selain itu selain mengetahui kita harus menemukan markers dengan subject kita coba ingat lagi yang tadi pembahasan tentang reduce adverbial clause yang ada di slide sebelumnya yang bisa ditonton di rekaman live streaming ini reduce clause itu adalah kalau subject yang dipakai itu sama jadi bisa aja sih si antifreece ini subject antifreece ini sama aja dengan subject yang ada disini gitu oke jadi kalau misalnya konsepnya seperti itu kita sudah temukan kita sudah sembuhkan bahwa ini kita perlu menemukan marker dengan subject berarti ini atau kemungkinan kedua adalah hanya subject saja emang hanya marker saja kalau dia bentuk clause nya reduce adverbial clause jadi clause yang disingkat berarti cuma ada clause aja berarti hanya dengan ini jadi ini kita bisa coret ini bisa kita coret yang B juga ternyata bisa kita langsung coret aja karena ternyata bukan subject ini ini verb berarti jawabannya D when when added to a liquid ini dinamakan reduce reduce adverbial clause atau clause yang disingkat kenapa disingkat atau dikurangi karena subjeknya sama-sama antifreeze dua-duanya itu antifreeze sebenarnya itu subjeknya bisa kita hilangkan jadi setelah when ini tidak perlu muncul antifreeze lagi karena sudah sudah diwakili di sini gitu si antifreeze jadi when antifreeze sebenarnya kalimat lengkapnya itu when antifreeze added to the liquid antifreeze lowers the freezing temperature of that liquid tapi karena seperti redundancy pengulangan jadi si antifreeze dihilangkan dan dinamakan sebagai reduce adverbial clause untuk mahasiswa yang tadi sudah saya sebutkan bisa tolong tuliskan di kolom komentar ya jawaban-jawabannya apa saja untuk Vika Riki kelas A Vika Riki Zafiral di kelas A lalu Blantika oh ya Blantika email dan Nisa bisa tuliskan di kolom komentar jawaban-jawab ke pembahasan nomor 5 di pembahasan nomor 5 ini seperti biasa pahami dulu clause process temukan dulu subject verb 5 C subject is verb lalu ada koma ini subject ini verb write lalu write kita bisa langsung tahu jawabannya sebenarnya kalau kita sudah analisis seperti ini karena langkah kedua adalah ya Anifat tulis sekarang di kolom komentar Anifat kalau tahun depan kita sudah keburu kelewat lebaran jadi kita sudah bisa langsung tahu jawabannya karena ini kan langkah pertama itu menentukan subject verb langkah kedua adalah temukanlah markernya marker disini saya hanya menemukan because of saja nah pahami lagi penggunaan because of because of itu hanya bisa dipakai kalau setelahnya itu ada noun phrase tapi kan disini setelahnya bukan noun phrase kan disini setelahnya clause subject verb jadi jawabannya A yang salah alright kita sudah ada Ricky Belantika Imelda Anika sambil kita lanjutkan ke soal berikutnya oke jadi saya minta saya minta Pika Ricky Sapira itu kelas A lalu Anissa kelas B kelas B Anissa Belantika Imelda Nissa dan Aida alright untuk menjawab soalnya seperti itu alright Anifa Ricky Belantika Imelda Nissa dan Zapira are here alright let's go to our next question number six yang lainnya bisa tuliskan jawabannya kelas 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 untuk nomor 6 ini karena kita sudah tahu apa fungsi dari in spite of berarti kita coba lihat apakah setelahnya itu phrase atau tidak ini sebenarnya noun phrase their frightening appearance itu phrase tapi bentuk dare-nya ini kurang tepat jadi jawabannya bravo kalau harmless itu bentuk katanya sama tapi penggunaan dare disini salah jadi jawabannya jadi yang sudah menjawab disini Anipa, Ricky, Blantika, Imelda Nisa, Zafira dan Hanifah right Vika ada Vika Vika right Vika Anisa Blantika Imelda Nisa oh Nisa sudah ada oh Imelda ada Nisa ada lalu Aida Aida right tuliskan jawaban kalian untuk nomor 7 sekali lagi subject verb lalu setelah koma muncul lagi ternyata subject verb langkah kedua tentukan apakah ada markersnya atau tidak tidak ada markers oke tidak ada marker kalau penjelasan tentang marker bisa dilihat saja rekaman live streaming ini di slide-slide sebelumnya tidak ada markers oke tidak ada markers dan setelahnya subject verb clause right berarti kalau kita lihat list tadi disini satu-satunya marker untuk alphabet BL clause itu hanya since bisa dilihat di list sebelumnya berarti jawabannya langsung aja deh right kenapa ini gak bisa ini gak bisa atau ini gak bisa pertama the reason itu bukan markers bukan marker on account of bukan ini bukan preposition yang dipakai untuk alphabet BL clause why itu bukan marker untuk alphabet BL clause jadi itu pentingnya tahu fungsi markers karena kalau bukan untuk alphabet BL clause maka itu fungsi marker tersebut untuk clause yang lain mungkin adjective clause dan yang lain Pika mungkin bisa jawab nomor 10 saja oh maaf lupa lagi saya juga tadi Pika nomor berapa nomor 1 nomor 1 nomor 8 again subject verb dulu saya cuma menemukan subject verbnya disini subject ini verb right nomor 8 ini clause setelahnya itu gak ada subject verbnya towards shore itu bukan tidak ada subject verbnya berarti ya yang perlu kita cari subject verb ya oke langkah kedua temukan apakah adalah markers di kalimat ini tidak ada markers yang tadi sudah kita bahas berarti kesimpulannya kita cari markers lalu dengan marker yang ada dengan subject verb seperti itu nah berarti ini bisa kita coret ini bisa kita coret karena tidak ada markersnya berarti hanya ada ini dan ini langkah ketiga ketahui fungsi dari markers kalau during itu kan untuk menjelaskan suatu periode ya kalau as itu untuk tadi cause ya kalau tidak salah ya penyebab nah ini apakah untuk menjelaskan periode waktu atau penyebab kalau dilihat dari makna kalimatnya periode dan ya oke cara yang lebih cepatnya sih ada sih sebenarnya karena langsung aja sih sebenarnya dari during dengan s itu salah satunya itu bukan markers bukan marker untuk adverbia cause disini kita bisa lihat tidak ada during right yang ada hanya s untuk menjelaskan waktu karena during itu untuk fungsinya untuk marker yang lainnya dan disini tadi kan kita sudah bisa simpulkan during itu bukan marker clause untuk adverbia clause jadi langsung aja jawabannya baik ya nomor 9 nomor 9 we're not given betul because day ini marker ini subject betul day nya but because of nah ini udah ada yang salah nih kalau because of because of ini jawabannya kenapa karena setelah because of itu harus ada phrase sedangkan ini adalah subject ini adalah verb ini adalah clause berarti tidak bisa memakai because of dan ini double sebenarnya pilihannya itu kan antara because of atau but jadi yang benarnya itu but jadi yang salahnya itu because of ini jawabannya B nomor 9 oke nomor 10 people subject are increasingly linked into verb kita coba lihat subject verb yang lainnya disini ada many of them pokoknya udah liat koma aja itu pasti ada clause setelahnya seringkali ya bukan pasti many of them itu subject prefer itu verb oke sudah ketemu subject verbnya yang kedua temukan apakah ada marker markernya ada atau tidak markernya ada ternyata but berarti yang hilang disini apa ya bisa aja keterangan waktu saja keterangan waktu jadi bukan marker yang perlu kita cari karena sudah ada disini bukan subject verb yang kita cari karena sudah ada semuanya disini berarti ini sudah bisa dihapus ini bisa dihapus jadi pilihannya antara ini dan ini karena bentuk tense-nya present berarti ini keterangan waktunya saat ini jawabannya today oke yes Hanifariki berarti berarti yang tidak ada hari ini itu my name is andrian and I'll see you around bye-bye selamat menikmati